Baik, yang kedua, ada lagi hadis yang populer juga. Hadis di mana Nabi mengatakan, Aku adalah kotaknya ilmu, dan Ali adalah pintu gerbangnya, saudara. Nah, berkaitan dengan hadis ini, lagi-lagi Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah. Juz ke-7, halaman 276 menyatakan. Apa kata Ibn Taimiyah? Hadis ini ad'af wa'auha. Walihada innama yu'adu minal maudu'a wa'in rawahu tirmizi. Luar biasa Ibn Taimiyah. Kata Ibn Taimiyah apa, saudara? Ad'af wa'auha. Ini hadis sangat lemah dan sangat diragukan, saudara. Walihada karenanya, yu'adu minal maudu'at. Karenanya hadis ini termasuk hadis-hadis palsu, saudara. Wa'in rawahu tirmizi. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini yang saya bilang luar biasa, saudara. Imam Tirmizi ini bukan sembarang ulama. Imam Tirmizi ini, saudara, salah satu daripada mensuyuhil muhadithin. Yang punya kitab jami'ud tirmizi, saudara. Jadi Ibn Taimiyah, walaupun diriwayatkan oleh Tirmizi. Ini hadis palsu. Itu kata Ibn Taimiyah, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat. Pandangan Ibn Taimiyah ini telah ditanggapi oleh Al-Hafiz Abu Sa'ad Al-Ala'i, rahimahullah. Dan murid beliau, yaitu Al-Hafiz Al-Iraqi. Jadi ini Al-Hafiz Abu Sa'id Al-Ala'i, ini muhadith, al-hadith. Begitu juga Al-Hafiz Al-Iraqi. Itu dulu kalau dijuluki Al-Hafiz, ini beda sekarang. Sekarang kalau Al-Hafiz kan apal Quran. Orang apal Quran dibilang Al-Hafiz. Kalau dulu ulama apal Quran gak dibilang Al-Hafiz. Kenapa? Sebab gak ada ulama yang gak apal Quran dulu ya. Semua ulama itu dari kecilnya udah pada apal Quran. 30 juz mereka hafal. Beda zaman sekarang. Ulama kadang-kadang juz 30 aja gak apal, saudara. Kalau dulu semua ulama, Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi gak ada tujulukan Al-Hafiz untuk penghapal Al-Quran. Jadi kalau ulama dulu anda baca Al-Hafiz pulan, Al-Hafiz pulan. Maksudnya apa? Penghapal hadith. Kalau sudah sedebut Al-Hafiz, itu ada puluhan ribu hadith di kepalanya Yahwah. Lengkap dengan sanat-sanat. Jadi kalau gak apal hadith, dengan lengkap sanat-sanatnya gak ada penjulukan Al-Hafiz, saudara. Nah, kira-kira jelas. Makanya Ibn Taymiyah gak dapat gerakan Al-Hafiz, saudara. Gelar Al-Hafiz gak ada. Tapi Ibn Hajar Al-Asqolani, saudara. Al-Iraqi. Ini Al-Hafiz, Hufad, saudara. Ribuan hadith ada di kepala mereka. Nah, kemudian. Selain itu yang menanggapi Ibn Taymiyah juga serta oleh murid Al-Iraqi. Yaitu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani. Ibn Hajar Al-Asqolani dikenal sebagai Sheikhul Muhaddithin. Saudara, dedengkotnya para ahli hadith. Saudara. Nah, begitu juga di sini mari kita lihat. Imam Suyuti dalam kitab An-Naktul Badi'at. Al-Hafiz Ibn Taymiyah menukilkan pernyataan Al-Ala'i sebagai berikut. Jadi Al-Ala'i begitu mengupas hadith. Apa kata beliau? Al-Hafiz. Kesimpulannya. An-Nahu yantahi bituruqihi ila daragatil hasanil muhtajibihi. Bahwa seluruh riwayat. Jalan-jalan riwayat. Daripada hadith An-Namadinatul Ilmi. Saudara. Dengan seluruh... Suruh jalan riwayatnya mencapai derajat hasan. Bukan hadith palsu. Hadith hasan, saudara. Hadith hasan ini dibawa hadith sahih. Di atas hadith da'i. Dan wajib dijadikan dalil. Kemudian beliau katakan... Tidak betul hadith ini disebut hadith. Do'i fadlan an yakuna maudu'an. Apalagi kalau disebut hadith. Palsu. Jadi bintai Mia terlalu nekat nyebut ini hadith palsu. Wahabi-wahabi sekarang terlalu nekat nyebut hadith ini palsu, saudara. Jadi kalau mereka benci Saidina Ali itu urusan mereka. Tapi kalau... Hadith itu suhih, harus kita nyatakan. Suhih. Hadith hasan, harus kita nyatakan. Hasan. Nah kemudian... Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Risanul Mizan. Juz 2. Halaman 123. Menyatakan tentang hadith tadi. Wahadhal hadith lahu turukun qathirah. Fi mustadraqil hakim. Hadith ini punya jalan riwayat sangat banyak. Saudara. Itu disebutkan dalam kitab mustadraq lil'imamil hakim. Akalu ahwalihak sehingga, Saudara. Minimal kondisi hadith ini nilainya an yakuna lil'hadith. Minimal hadith ini, Saudara, lil'hadith aslun. Minimal hadith ini punya sumber. Ada asal usulnya. Fala yambagi an yutraq alihi bilwaduq. Tidak boleh ada orang manapun yang menyebut hadith ini palsu. Jadi sekali lagi kita lihat disini, Ini pernyataan para ulama-ulama hadith. Kira-kira jelas tidak? Memang begitu ya, kawan. Kalau ada hadith-hadith tentang ahlul fit, Tau-tau-tau dibilang palsu lah, Dibilang buatan si'ah lah, Dibilang ini semua kadza fit, nah ya, kawan. Baik. Masih ada sebetulnya, Tapi saya cukupkan dua hadith itu saja, Saudara.